hai hai oke hai 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 yaudah 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 sampai malu juga oke sambil kita buka teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya apa kabar semua bosku ya di Sudia Indonesia kali ini program oke bos sedikit berbeda ya jadi kita pada bulan September ini insya Allah nanti akan meronsuh di berbau baik intra oke bos jadi untuk mengawali bulan September ini kita datang ke tempatnya tembakar pedas oke nah disini kita langsung ketemu nih sama orangnya ganteng nih orangnya wah mantap nah jadi teman-teman mungkin sudah banyak tahu ya tentang air bakar omopik tapi siapa sih onernya nah ini dia namanya Ron Opik ya namanya Muhammad Muhammad Arofi nah omopik jadi kan sebelum bukan bisnis kuliner kan setahu saya nih omopik kan bisnis komputer ya warnat ya rental dan penjualan oke rental dan penjualan waktu itu saya ingat banget waktu itu kita masih di Kapungbaru ya om ya iya juga masuk rental dulu gak nyangka ya gak nyangka waktu itu saya gak sengaja ketemu di PT atau di Chandra di Chandra nah waktu itu terus kita ngobrol-ngobrol tapi ternyata kita belingar nih dan yang luar biasa sekali ternyata yang saya tahu nih kelopor ayam bakar pedas di Metro ya apa yang berlaku kayaknya di Metro ya ini kenapa sih jaman dulu masa-masa ayam itu belum keluar yang blotek blablabla oh belum musim yang belum musim nah itu namanya standar namanya ayam bakar pedas ayam bakar pedas oke om itu kenapa sih kalau dikasih nama ayam bakar pedas om eh kenapa dikasih nama ayam bakar pedas plastik ya eh jadi ceritanya deh bagaimana perjalanan ayam bakar pedas eh dari itu sampai saat ini Alhamdulillah jadi di 2004 sampai dengan 2010 eh sebelum ini kita usahanya adalah di komputer eh warnanya pendualan servis ini di 2010 itu eh grafiknya sudah mulai menurun terlihat dari building dan juga eh modem sudah mulai keluar eh WP gratis di dunilah ya akhirnya saya berpikir gimana caranya cari bisnis lain yang bisa meng-make up bisnisnya ketika selalu saat nanti di dunilah bisa seperti wartel lah atau tumpang betul ada saatnya ketika apa semakin tinggi ya tumpang juga saya sendiri doyan jajang doyan jajang doyan jajang doyan jajang doyan jajang dan juga asiknya di bisnis kuliner itu eh asiknya di bisnis kuliner itu adalah kita kita nggak mungkin sama dengan produk yang lain iya karena masak itu nggak mungkin sama walaupun mungkin namanya sama ya iya sama-sama tapi rasanya masih beda yoi banget pasti dengan rumpu yang sama masaknya beda pasti walaupun tau konsepnya sama belum tentu rasanya sama yoi bener banget terganteng goyangannya merah dunia nah dan juga eh beda dengan eh bisnis kuliner yang dulu ya kalau di kuliner itu ada gerak nah jadi selesai transaksi kita lihat kamu yoi masih mikir ya masih mikir nah itu urusan semula kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin ya maaf eh agak ribet natural berbeda dengan bisnis kuliner selesai makan iya selesai enjoy ya enjoy nggak ada urusan nah itu dia maksudnya udah termas udah masuk di omset itu nggak ada nggak ada disisipin untuk uang garansi itu harus juga yang terakhir bisnis kuliner itu saya merasa penghasilannya nggak jelas tapi justru nggak jelas itu memotivasi kita untuk terus terus menargetkan akak-akak yang mungkin berbeda dengan misal zaman itu saya pulang 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 Iya? Kenapa kok memilih metro? Oke, pertama, karena kita berpikir menyadari bahwa Gue gak punya basic cleaners Satu, gak pernah kerja sama berkesimbang di business cleaners Gue gak pernah sekolah, mas penyeles gak pernah Mas penyeles juga paling matang bikin nasi gorex Nah, akhirnya, kalo dibanderlapuk permainnya banyak Akhirnya terlalu perat banget untuk mempelai Karena terus terang aja, di awal, di 1-6 bulan pertama Kita tuh belum jelas, arahnya ayam bakar pedas itu seperti apa gak jelas Cuman yang kemarin, yang bener-bener gue pegang Ketika mau memulai business cleaners adalah Pertama, gue gak mau sama dan disamakan oleh orang lain Cantep ya, teman-teman Jadi, kalo mau business itu Kalo bisa yang berbeda Ya, jangan sama gitu, sama Gak ada pilihan dong Jadi, kan, orang Apa bedanya, Om Mubit dengan yang lain? Nah, jadi Alasannya itu ya, Om ya Jadi, kan, memang Peta-peta pertempurannya yang mungkin disini gak terlalu Ia Kayaknya agak sedikit adem lah Gak terlalu Makanya, waktu itu, saya juga lebih mulai Masih, Bumetro gitu kan Business cleaners pula kan Kemudian gini, Om Ayang bakar itu kan banyak Apas yang Membedakan ayang bakar pedas Membunyai bakar yang lain Oke, sekarang kita masuk ke Noda, ya Kita bisa business cleaners secara umum Nah, awalnya Ketika saya memilih business cleaners Lalu ada Satu hal yang Yang saya pikirin gini Ketika saya memilih business cleaners Kita mau dikenal orang sebagai apa? Apanya sih yang mau diingat orang? Waktu itu Waktu itu Saya ingat ada tiga Tiga halmen dasar yang Yang gampang diingat ya Belum mengendang di Leads Pelayanannya Harganya Atau produknya Oke, secara Pelayanan kan Pelayanan itu termasuk Tempatnya yang gede Serai yang uah kan Kalau kita bermain Di tempat yang gede Atau bagaimana itu Karena di luar sana banyak orang Yang punya uang yang bisa lebih Lebih bagus Lebih bagus Di luar lagi ya Price Harga Kalau kita ingin Ingat orang di harganya Misal Sorry ya Banding-andingan harga deh Harganya yang paling murah Gitu kan Nah, gue berpikir Gue gak mau kerja dengan orang yang Satu Kedua Di harga murah itu Kalau kita Beresiko Berhadapan dengan Di kuliner ini Kan kita punya Belan baku Dan belan baku itu gak stabil Pluk tuh adik banget Apalagi di cabai Pluk tuh adik banget Berarti kan kita jual Harganya yang lebih tinggi Harganya yang lebih tinggi Wah Luat dong Dan gue Tipikal Bukan orang yang Mau Biar Tersorak Tersorak Gak Rita Bisnisnya Bisnis terang Itu Perkara aja Kita cari contoh Tapi bagaimana Konsumen itu Kuas dengan Dan kita punya produk Yang ketiga Produk Nah Saya ambil Gimana caranya Orang itu Ingat Pusaha kita Pusaha kita Itu di produk 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 Ayam bakar Ayam bakar Ayam bakar Ayam bakar Ayam bakar Ayam bakar itu Disukai oleh Banyak orang Orang kecil Gak perempuan Gak raki Anak kecil Ibu Kayaknya Sebuah makanan Yang Sangat 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 Gak Kenal Musim Gak ada Musim Gak ada Tiga Ban bakunya Mudah Oke Sangat Gampang Gampang Dapat Ayam bakar Ayam bakar Jadi ceritanya Zaman tahun itu Belum keluar Ayam Ayam Bersihatan Atau Apalah Bahasa Sangat Sangat Kita pakai Bahasa Biasa Tapi Disitu Ada Plusnya Biarpun kita Bahasanya Sangat Sangat Plusnya Adalah Ketika Keluar Bersihatan Nama-Nama Yang Seperti Itu Seperti Nama-Nama Ini Maksimanya Ini Ayam Selatan Ayam Bersihatan Ayam Ayam Bersihatan Apalah Bersihatan Ayam Apalah Ayam Bersihatan Ayam Jadi memang banyak sekali, terutama beberapa kali yang ada teman dari luar kota yang mereka ingat itu tadi, kalau metrek itu kita ingat di situ, jadi ingat, walaupun mereka baru sekali Ada kak, waktu itu saya punya teman klub yang datang dari Bandar Lampung, saya ajak makan ke sini Ya itu, ketika saya selalu ketemu di Bandar Lampung, lagi ngumpul dengan mereka Ya waktu itu kita makan itu yang pedes itu, iya Jadi memang benar-benar jadi ngancep di Alam Bawasadar Mata bahwa yang pedes itu bukan sambalnya, tapi ayamnya Ayamnya, jadi ini yang luar biasa Yang luar biasa beli Selain itu Om Kan tadi Om Opik kan bilang bahwa Cabai itu kan berubah itu naik Mungkin nih ada Ada saturasi yang boleh Boleh buka kulit nih Bahwa gimana cara ngatasi Ya Om Opik Dengan harganya cabai yang berubah itu Saya lihat juga kayaknya harganya itu gak Gak naik Pernah naik gak sih? Betul Harganya 4 tahun ini gak pernah naik Harganya Harganya kan Gila selangit Dan saya lihat kan Kayaknya harganya juga Tadi Om bilang 4 tahun ini sudah naik-naik Nah itu strateginya apa sih Om? Oke strateginya Yang pertama Jangan pernah jual produk Kalau obat itu ada head ya Kayak cara rendah ya Jangan pernah jual produk di harga rendah Jual lah di harga maksimum gak apa-apa Tapi gimana caranya Orang tuh kuas Ketika jual di harga Bukan harga minimum Jadi ya saat kita Dengan harga Bingung kan artinya marginnya lebih besar juga dong Dibanding dengan harga minimum kan Jadi ketika kita berhadapan dengan Buat nasi yang lagi tinggi Jadi kita gak harga Karena kita sudah punya simpenan Arginnya lumayan Ayah satu Maksudnya Dua Bisa Menjelang lebaran Ayah itu Jadi Jadi cabai itu bisa dimasukin freezer ya Bisa 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 Ya Hahaha Pokoknya ini begitu deh Jangan kan Jangan kan Jangan kan Pas ke lebaran itu Positif Dan pas ke lebaran Positif harga pun naik Jadi jangan sampai Barang rame Harga naik Harga naik Kita mengambil Untungan dari 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 Oke 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 Jadi intinya Tadi kita harus Netop Yang betul Memang kita Ada saatnya Ada keuntungan yang kita sisir Lalu disini Terjukan tadi harga naik Jangan jual Jangan jual di bawah Harus berani Jual rumah Oke Tapi diimbangi dengan Kualitas produk yang Tunggu nih Pastinya ya Yang memastikan Teman-teman ini Mungkin nanti Sambil kita ngobrol Nanti kita ada Lempar pertanyaan Jadi nanti ada Beberapa pertanyaan Nanti Siapa yang bisa jawab Kita akan kasih Hadiah Jadi ada Dari Dari Oke Boss Jadi nanti ada Satu poten Makan gratis Dan dua Saldo 25.000 Per satu orang Jadi ada dua Jadi 50.000 totalnya Yang akan kita berikan kepada Yang bisa menjawab pertanyaan Dari Kita nanti Oke Jadi teman-teman Yang belum Nimak Ya mohon Ayo langsung Kita langsung gabung Dan yang Mungkin lagi nimak Tahan dulu Jangan Jangan Lep dulu Nanti tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kami Dan Nanti bisa Mendapatkan Nah Om Nanti Kita sudah Bicara tentang Produk Yang Perbedaannya Ya Nah Om Optik Mungkin Ada sedikit Saran-saran Pada teman-teman Yang Bisnis kuliner Yang baru-baru mulai Terutama Pas Masa pandem ini Saat-saat Yang menuliskan Ya Nah Betul Nah Ini Tips Bagi teman-teman Yang baru memulai Bisnis kuliner Ini Saya lihat kan banyak Jangan kan yang masih baru Yang lamanya Banyak yang Oleh Nah Saya mau lihat Apa sih Yang mungkin Menjadi Tipsnya Bisa Bisa Exist Sampai Sampai Buat Yang baru-baru Buat yang baru-baru Dari Sisi ruangan Dari ruangan Jangan Dan Dana yang kita punya Dihabiskan Untuk modal awal Inimal 80% Buat operasional Kedepan Karena Situasanya Seperti ini Demi Karya Beritis Seti ini Ya Tengah 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 Bisa siap-siap aja pokoknya jangan dana case yang dihabisin di awal jangan terlalu panjang karena memang sekarang di area online harus diperbindangan karena ketika kalau kita benar-benar mikirin di offline kita nama itu menjadi masalah jadi masalah betul kita bisa bergabung iya betul kita bisa bergabung kalau tahu kalau kesehatan kalau kesehatan iya kan kalau kesehatan betul ya seperti itu kan tidak lagi tapi ya di sisi offline mulailah sounding ketika sebelum opening udah mulai sounding di media sosial aja deh gampang-gampang aja deh rambuya gratis rambuya gratis kan ada sounding kita akan buka blablabla ada apa namanya kita bisa ada layanan dari free ini atau sebelum sebelum kita opening kita sudah menghubungi pihak grab atau project ataupun ok boss jadi sebelum opening setelah opening kita sudah ready langsung share teman-teman ini kotak aja oke boss ready bahkan oke boss pun dengan senang hati akan sounding wah ini ada mitra baru nih ini ini seperti itu oke jadi memang tips buat teman-teman yang baru mulai usaha ataupun mungkin yang merasakan dampak dari COVID ini mungkin salah satu tips dari COVID yang akan pertimbangkan selain dari safe data tadi ya yang memotiskan untuk modal awal itu juga harus mempertimbangkan dari sisi penjualan online-nya online-nya mungkin bisa COD atau bisa antar sendiri tetapi kalau kita bisnis kuliner antar sendiri kalau sudah masih awal mungkin masih oke masih bisa tapi kalau pelanggan juga mulai banyak mungkin solusinya bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusaha major seperti project oke great ataupun oke boss kita disini oke boss insya Allah akan support dari teman-teman UKM terutama bisnis kuliner itu nanti bisa bergabung dengan kita dan kita bisa promosikan kemudian kita bisa kolaborasi bikin acara seperti ini dan pastinya teman-teman tidak usah repot mengikirkan pengantaran ya oke ini kita mau kasih pertanyaannya Om Om Opik ada nggak satu pertanyaan buat teman-teman nih yang satu kita ambil dari Facebook nanti dua kita ambil dari IG oke apa pertanyaannya yang kira-kira yang Om Opik pertanyaannya apa ya sebutkan dua varian rasa di ayam bakat-bakat ngobis ini teman-teman ya saya ulangi lagi sebutkan dua varian rasa yang ada di ayam bakar kegas Om Opik nah jadi buat teman-teman yang di Facebook nih yang live di Facebook yang bisa menjawab pertanyaannya yang pertama kali menjawab pertanyaannya langsung mendapatkan satu buah voucher makan gratis dari Om Opik ya oke saya tunggu mungkin sambil menunggu sambil menunggu ya eh kemudian yang yang di IG nih saya mau tanya lagi teman-teman eh apa namanya di di oke bos itu kan ada salah satu fitur yang eh teman-teman bisa pesan makanan nah apa nama fiturnya ya itu yang pertama ya jadi nanti eh teman-teman bagi yang menjawab pertanyaan tercepat dan benar itu nanti akan mendapatkan satu buah saldo ya satu saldo eh senilai 25 ribu untuk satu orang kemenang dan nanti ada satu lagi jadi eh total 2 kemenang nah eh sambil menunggu Om Opik jadi eh gimana prediksi Om Opik nih untuk bisnis kuliner ke depan tetap ke depan dan dari sisi faktor mungkin daya bulu juga yang kedua mungkin ya salah satu faktor ya tetap hijat kita harus selalu berserpada tetap hijat kita harus selalu berkecepatan Dengan yang namanya COVID-19 ini Kan pasti tetap harus jaga Jara, jaga sehatan Dan juga lakonnya Di tempat-tempat yang Rame gitu kan Kira-kira Tahun ini nih Bener COVID-19 Masih bisa kita lewati Dengan apa istilahnya Mulus Atau mungkin masih Berlanjut nih sampai tahun Depan berikutnya Oke Kalau kita Secara pribadi, kalau bicara Kapan, bisa gak jelas Betul Ya, mulutnya kita deh Pemerintahnya makanya gak tahu juga kan Tolong, tanyain kapan maksudnya Lagi mundur, lagi mundur Bener kamu, gak tahu juga om Tapi setiapnya kita berharap Setahun ini bisa ya Lantan-lantan ini, segera Segera gitu ya Segera, jangan lama-lama, mama ngoleng Gak masalah Tapi apapun kondisinya Sesulit apapun situasi yang kita hadapi Sejakin Waktu terus berjalan Semua Pasti berlalu Sekarang bagaimana Kita Bersikap 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 Menghadapi Suhaqara seperti ini Kalau untuk si pribadi sih Kalau di TMR Memang ada beberapa Yang dilakukan Satunya Yang Hati-hati banget Berlalu Di Corona Di Corona Di Corona Di Corona Mulai Marup 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 Di awal January Di awal January Kita bukan Di Badan Lampu Waktu itu dengan target Puasa di Mareks Kita sudah omber Karena Biasanya Puasa di Mareks Kita dari 4 cabang Jadi buat cabang Lewat dari 2 Jadi 3 Ya udah Kita terima Makan seperti itu Tapi Kita berpikir lagi Dengan keadaan seperti itu Bagaimana Kita tetap Bisa Bisa berjalan Dan bersiap-siap Untuk lari Bersiap Nah Gitu Akhirnya Sekarang aja nih Dengan bicara Omsep yang mungkin 70% lah ya Dari kondisi normal Tapi alhamdulillah Margin Bisa berikan Bisa berikan Bisa normal Artinya Gini Nah Operasional Lagi kan dipangkas Ya Kita pangkas Sehingga Bisnis besar Tidak jadi jaminan Marginnya gede Tucuk Omsep gede Belum Tentu jadi jaminan Tentu jadi jaminan Tentu jadi jaminan Betul Tentu jadi jaminan Gakut Tentu jadi jaminan Efektifitas Sambil Tentu jadi jaminan Teman-teman Sudah datang Dan varian Dari Ayam Sitar Pedas ini ayam bakar cabai hijau saya melihat cabainya seron Aduh gimana ya Oke lanjut aja dulu tadi kode pengobatan gini Bu yang belum tentu konser gede itu Oh iya oke di Corona ini memiliki batang banget buat kita mungkin owner-owner klinernya ya lebih mengevaluasi lagi keadaan di dalam usaha kita ternyata ya kita banyak mengatakan hal-hal yang kurang efektif lah ya dan ternyata di Corona ini kita bisa menyadari hal-hal itu menyadari hal-hal itu dan lebih bisa kita efektifkan lagi sehingga operasional kos bisa kita perhatikan salah satunya misal sih memang saya pribadi sih dengan kondisi seperti ini sih bahasanya baik ke dapur kita kembali lagi ke dapur kita lihat seperti apa ternyata supplier kita itu kita punya supplier nih berdasarkan kita juga nih ya iya dan juga ada supplier itu ada supplier lain yang yang mungkin bisa mensubi kita dengan agar yang lebih terutur iya dalam kondisi begini ya Alhamdulillah kita bicara ini aja deh bicara ulang kecil deh tapi ini overkali cekas jalan-jalan ini imun deh imun kalau kita ternyata pasar saya punya supplier yang biasanya nyesunin nyeseng nyesunin langsung ke misalnya harga Rp 5.000 di pasar saya tidak akan selalu kita dapat harga Rp 3.000-2.000 sesilahkan Rp 2.000 lah cuma Rp 2.000 harga Rp 3.000-2.000 harga Rp 1.000.000 harga Rp 3.000.000 harga Rp 3.000.000 harga Rp 3.000.000 harga Rp 1.000.000 dengan dengan kembali ke dapur kita bisa mengimplasi lagi selah-selah mana yang bisa jaga efisiasi efisiasi ya itu dia tanpa bicara dengan dengan omset yang mungkin diuntukkan ini ternyata marginnya berbunuhnya tidak 30% loh jadi kan berbunuhnya bisa pari 10-20% gitu kan jadi itu tadi teman-teman ya ternyata salah satu rahasia misis kulinernya omset bisa terfaham ya tadi salah satunya adalah efeksiensi karena kalau dalam kondisi begini kita jor-jor itu kan kita juga gak mau maka istilahnya melihat kondisi yang sebenarnya ya dan kita gak bisa membuat masih bertalah dengan hidup kita yang pengen kelihatan buat pengen maju tapi dalam kondisi begini kita tahu market itu mungkin gak bisa dipasangkan untuk naik langsung gitu kan yang ada kita harus berpikir bagaimana tetap meningkatkan margin kita tanpa harus meningkatkan penjualan betul nah itu ya itu dengan salah satu efeksiensi dan itu efektif banget efektif banget nah jadi kayak umur kita ceritain tadi nah itu dia itu mungkin salah satu tips buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang di jisis kuliner dan ini mungkin bisa ditiru teman-temannya jadi kembalilah ke dapur di lihat ini saya cari berapa per hari ini abis gula berapa per hari abis beras berapa per hari coba cari suppliernya yang mungkin bisa ngasih harga yang lebih bagus lagi atau mungkin kayaknya emotif aja dia pagi-pagi nih ke pasar cari harga yang benar-benar bisa biarkan lagi kan memang kalau kita tidak berpikir cegas berpikir yang jauh ke depan supaya bisnis kita ini bisa bertahan ya kita nanti akan tergulung oleh kondisi gitu kan jadi oke itu mungkin sedikit tadi bincang-bincang kita dengan mungkin sedikit ada pertanyaan lagi satu lagi pertanyaan untuk teman-teman dari IG ya jadi kan tadi sudah saya tanyakan apa sih fitur di oke bos yang bisa untuk pesan makanan pertanyaan keduanya adalah tadi kan sudah ngobrol-ngobrol sama omopiknya kita tadi omopik mengikuti dia punya catang berapa nah coba teman-teman masih cegak berapa cabang sebelum corona tadi pandemi berlangsung omopik punya berapa cabang yang bisa jawab pertanyaannya nanti akan mendapatkan seharga dari oke bos 25 ribu rupiah untuk satu orang pengenang jadi sambil di cek oleh admin siapa yang apa namanya mendapatkan pertanyaannya eh menjawab pertanyaannya dengan benar dan yang pertama kali menjawab itu yang mendapat saldo nah untuk mengakhiri di asesi ngobrol-ngobrol kita sebelum kita test ada kesan-kesan buat teman-teman baik itu yang mungkin bisnis kuliner ataupun bisnis yang lain oke lah supaya teman-teman ini bisa bisa tetap bertahan dan mungkin malah bisa bisa tikung ya supaya bisa bertahan kita syukur-syukur bisa nyalip di titungan nah itu mungkin sedikit tips dari omopik untuk kita closing di sesi akhir oke nah kondisi kondisi seperti ini tidak bisa kita menghindari gak usah komplain gak usah galau gak usah lebay gak usah abad terima aja happy aja dinikmati sambil berpikir bagaimana menjalani menjalani seperti apa seperti kita tadi efektif kita melalui lagi ke usahaan kita kita evaluasi apa ikan-kira apa apa hal-hal yang mungkin kita kita efektifkan lagi kondisi untuk umopik produk sendiri om ada perabaikan atau penambangan penambangan hasil dari back-to-backer OK kita bikin menu baru lagi betul mungkin kan supaya pelanggan gak bosen ya om ya yang mungkin bisa membuat orang lebih penasaran lagi datang ke pesawatnya kita Terus apa lagi ya yang selanjutnya Hai sembari berpikir Hai kita tetap optimis bahwa keadaannya akan berlalu kita berpikir kita buat planning planning rencana-rencana-rencana yang akan kita lakukan cepatnya nanti dia itu nggak bisa dilakukan saat ini Tapi kita buat secara seolah-olah ini pandemi bakal sederhana terakhir Jangan terlalu meratasi keadaan sekarang Jangan terlalu banyak, memang sih banyak banget cekatan-cekatan sedih Oke Oke, yaudah Slow aja Nggak salah ya nggak selesai Terima Jalanin, pertahan Amankan case Jangan urang-urang Jangan kayak-kayak Jadi gitu deh Jadi mungkin itu yang bisa kita ambil kesimpulannya bahwa Untuk bertahan di masa pandemi Yang pertama ya kalau harus kita Amankan case ya Jadi jangan koyak-kayak Kemudian juga Kita harus punya jana cadangan untuk Plasional beberapa bulan ke depan Minimal tadi otomik cerita 60% ya Jadi kita cadangkan supaya kita bisa bertahan Terus yang kedua Efesiensi pastinya Jadi Jangan sampai Kita Mabaikan Kenapa? Karena ternyata dengan efesiensi Kita bisa menikaskan keundungan kita Tanpa harus menikaskan penjualan Dan Kemudian yang tadi Nggak usah alay Nggak usah lebay Nggak usah sedih Nggak usah galau Pokoknya Jalanin aja lah Enjoy aja Sambil berpikir Bagaimana Mengkoreksi menu produk kita Diperbaiki Ataupun mungkin ditambah Sehingga Menjadi Satu Daya tarif tersendiri Untuk teman-teman Atau pelanggan yang Yang mungkin sudah Sudah bosen lah Dengan Dengan menu-menu yang itu Itu aja Tetapi kalau Kita tambahin menu-menu baru Insya Allah Nanti Banyak lagi Tambah-tambah Pelanggan-pelanggan baru Yang akan datang Ke tempat dunia kita Nah Salah satunya Yang saya baru Pak Awin nih Om Ini Samber hijau nih om Iya Kalau ini Udah 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 Biasalah Saya udah Mungkin 5 kali 6 kali lah Saya udah makan Lebih Yang betul Dan Ini Ngomong-ngomong Yang pedes Yang apa Ini pedes manis Ini pedes manis Ya Nah teman-teman Ya Mungkin Ini bahasanya pedes manis Ya Tapi untuk level saya Ini pedes Ya Jadi kalau saya Biasanya manis Hahaha Waduh Gak banget sih lo Biasanya manis Tapi Nanti Saya mau Mau cobain deh Yang ini Saya kuat gak ya Tapi kalau yang levelnya pedes Itu jujur ya Saya gak kuat ya Saya gak kuat Memang cemen saya om Kalau yang cabai hijau ini Pedes banget Tapi ini Ini Maslimutnya Kalau ayamnya sendiri Gak pedes Oke Ayam goreng Biasa Tapi kalau itu Nah itu Ya Jadi ini Yang pedes Ini bukan sambelnya Ini sambel ya Ini sambelnya Gak usah dimakan Ini udah pedes Jadi sampai ke dalam Ini nanti rasanya pedes Semua Ya Jadi kalau ayam goreng Tadi ini sambelnya Dipisah-pisah ini Dalamnya masih Gak pedes Nah jadi nanti Teman-teman bisa Pilih lah Kalau saya sarankan Pencinta pedas Ini Wajib nih Cobain yang ini Saya yakin Kalau udah nyobain Masih akan coba lagi Coba lagi Dan coba lagi Kenapa? Ayam ngomongin Tuna kening Yo iya Yo kita Kita cobain Yang mana Iya lo itu Gue ngelih itu Gue yakin Gue yakin Nih teman ya Saya mau kasih tau Ini Jadi Ayam ini Bungunya sampai ke dalam Ya Tuh Sampai ke dalam Dan ini Pedesnya ini Bukan Bukan Sambelnya Ini Ini saya makan ayam Siap-siap ini Langsung om Lancep om Pedesnya langsung Gak nunggu lama Ya Jadi ayamnya Itu sudah pedes Jadi kalau mau Yang masih doyan Pedes nih Perlu dicocol Pakai sambel lagi Ini baru Ini Sambelnya pedes juga Nggak Sambelnya pedes Maksudnya Lebih pedes Sambelnya Apa? Jadi sebetulnya Nggak ngari Dicocolan sambelnya Ya Ya Gimana ya Buat Gimana ya Jadi ini Untuk Apa ya Mungkin Nambahin Rasa pedes lagi Iya Jadi Jadi Kalau pakai sambelnya Ini Keping Oh Ternyata tambah pedes om Ah bohong Ngombek Ngatanya mas pedes Ya Ya Mbak Neneng Kamu aja sini Mbak Neneng Mau nyobain Mbak Neneng Ini Nih Gua siapin buat Neneng deh pokoknya deh Pokoknya deh Nawa gua Enggak deh kayaknya gua udah Gak bosan deh Gak bosan deh Gak bosan Gak bosan Gak bosan Gua bikinin aja Yang 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 Membuat Membuat bedalan nih Om Ayang Ini Ada varian ayam potong Atau ayam Ada yang potong Ada yang kampung Ada yang kampung Kita kampung asih ya Bukan sejantan ini kalau-kalau apa namanya mungkin yang seneng pedas ini kurang banget tapi kalau yang kayak saya nih yang kurang dulu yang pedas ini udah keringetan baru makan sedikit udah keringetan iya apa ngomong-ngomong pedas mungkin kita bicara persentase ya mungkin nggak semua orang suka pedas oke tapi dengan dengan karakter yang seperti ini untuk para pecinta pedas-pedas jadi pelanggan yang loyal jadi konsumen yang loyal kita memang memainkan nggak 100% konsumen mungkin hanya 60% konsumen tapi insya Allah mereka loyal yang mungkin sedikit-sedikit endingnya akan lebih lanjut tapi yang enggak enggak ada yang manis ya saya biasa kalau makan disini ini pilih yang manis tapi karena caranya oke bos dan sudah dibuatin nih harus nikmatin tapi sumpah kalau saya kayaknya enggak kuat berkah itu pada suapan terakhir ya iya jangan dikiranya bawakan asli southwesternya kata rajanisme enak tapi kalau dia kayaknya kurang ada gak yang leper? bisa dikuas lagi ada ada saya pikir cuman apa yang pedes ini pedes manis pedes manisnya udah begini tapi ya namanya sesuai dengan namanya loh kalau namanya embakat pedes kalau gak pedes itu lucu banget ngapain nama-nama embakat pedes manis panisnya mungkin karena ada pecaknya ya jadi dari awal memang kita setaranya tuh nama produk kita bukan orang produk ya anak-anak 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 ayam bakar tapi ada menu pedes bisa begitu tuh kan ayam bakar pedes tapi gak kita memang brandnya memang sudah ayam bakar pedes jadi dari awal yang bikin kita apa itu ayam bakar pedes kalau kayak ayam kalau kayak ayam yang lainnya pilih itu pedes juga gak ini gini apa di liri di liri 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 ikan apa coba gurame mas liri gurame mas liri nah sekarang kita cobain sayur asemnya buat netral ini untuk netralin sayur asemnya kalau menurut saya ini sudah cukup seger ya jadi ya asemnya ada manisnya ada tapi apa namanya bisa menghilangkan pedesnya yang dari ayam bakar tadi wah dari yang sudah mulai keluar serius ini gak acting ini gak acting nah ini kita cobain lagi ada satu menu lagi nih yang ditampilin disini ini namanya apa om cakanggung yom cakanggung spesial alam pedes juga oh enggak kayak ada rasa-rasa siputnya om ya ini mungkin yang sedikit membuat beda ya om betul ini saya bikin lah produk yang orang orang korsemen ya korsemennya gak bisa bikin kalau mereka bikin dulu lah apa yang makan ini di luar betul itu cuma sekedar cakanggung ya ya dan ini cakanggungnya beda teman teman ya jadi kalau kalau makan cakanggung disini ini adalah siputnya itu bener banget kalau kalau dengan bisnis kuliner terus makanannya itu yang biasa bisa dibuat dirumah mungkin orang datang sekali dua kali ya ya tapi kalau makanan yang mungkin jarang bisa dibuat dirumah nah itulah yang akan membuat pekerjaan orang dengan 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 karakteristik itu gimana caranya konsumen itu bila-bila lain jauh ya ngelewatin beberapa orang makan yang lain ya apel sih ngomong-ngomongnya paling jauh konsumen ngomong ping yang pernah om tau nih dari malam jadi ceritanya ada konsumen bandar langsung bandar langsung itu begini ya itu rumahnya di pringsew kerjanya di PLN bandar langsung makanya disini jadi kalau pulang kerja ya dari PLN keluk eh keluk ya keluk ya kan lurus akan di metro pulang nanti pringsew pulang nanti gila jadi wah banget cuy apa sebuah apa ya bukan kan bangga tapi ya oh ini banget jadi yang memotivasi kita membekarnya boleh ya dan teman-teman ini kualitas ayam bakarnya om untuk ini dari pertama kali saya makan di sini sampai hari ini ini gak berubah ya bahkan di beberapa cabang-cabang yang saya pernah makan di bandar langsung pernah makan di kapus kalau di kapus saya gak pernah makan saya pernah pernah kalau di sana yang belum pernah yang di situ ya gak sih di situ yang belum pernah ya cuman di cabang-cabang lain saya pernah makan di setengah ke 16 ya iya berarti sebetulnya lima ya ya aslinya lima iya gitu kalau yang diselikurkan tutup karena jarangnya terlalu benar-benar jadi jadi benar-benar jadi benar-benar jadi benar-benar jadi benar-benar jadi benar-benar ini iya benar-benar teman-teman ini acara kita ngobrol santai suri dengan kondernya yang terimakasih ya sudah dapatlah banyak kita ya inspirasi balik dan mungkin kita juga sudah menicipin makan benar dan kita sudah menicipin ayam bakar pedas memopik yang bukan kot tanpa sambal juga sudah pegas dan cah kandungnya juga sedikit perbeda dengan yang lain itu masalah saya bilang sedikit perbeda karena cah kandung di tempat-tempat lainnya itu ya standar kampung itu lah ini ada rasa simunya jadi ini pesen ini sama nasi aja sudah enak aspek hebat iya betul artinya kita makan ini ini tanpa lop aja sudah enak ya kemudian ditambah lagi ini sayur asamnya juga yang sedih banget dan pastinya nanti teman-teman punya ada pilihan yang lain mungkin yang gak terlalu suka pedas bisa pakai yang panis panis ataupun yang yang suju jadi itu bisa rituasi ya bisa bisa nah jadi teman-teman yang gak suka pedas bisa pesen yang manis tapi manisnya juga masih ada seterusnya tapi seolah itu dijamin tidak tidak buat teman-teman kapo lah dan bisa dan teman-teman nanti datang lagi ke tempat kain bakaran nyepik dan malah lagi teman-teman yang di sini mungkin itu saja sampai kita mungkin kita nanti akan jumpa besok di tempat mitra culinari yang lain ya jadi nanti kita sambil jalan sambil beroksur setiap harinya akan terganti-ganti dan teman-teman culinari yang lain mungkin yang mau juga bergabung dengan acara yang kita bergabung dengan okebos bisa langsung di 0813 921 6828 B mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan teman-teman di sini ya follow kita IG-nya okebos ya ee 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 .id nah ini ini pemenangnya ya pemenangnya dari FB itu Iwan Perdana oke berarti Mas Iwan Perdana nanti akan mendapatkan satu buah voucher makan gratis dari ayam bakal mutik siap menaruh ya Mas Iwan iya kemudian yang kedua dari IG ini ee jawabannya bener fitur kuliner itu itu Olzah Olzah Hartina Olzah Hartina kemudian yang kedua cabang omofit itu ada empat ya Didi Hermanto nah saya kenal yang kayaknya Didi Hermanto ini sudah mantengin dia nih sudah mantengin GPS juga dia udah jadinya saya pantengin dapet juga akhirnya dia ya oke terima kasih sudah hadir bersama kita disini sudah mengikuti dari awal ke akhir semoga sekampai yang kita cara kami bisa menjadi satu untuk pelajaran dan bisa terima kasih teman-teman semua sampai jumpa di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sangat oke bos oke bos oke bos oke bos oke thank you